Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mengasih resep masakan udang untuk Flavis di rumah Disini aku menyiapkan udangnya sebanyak 500 gram Disini aku gak membuang kulit dan juga kepalanya Hanya aku bersihkan di bagian punggung dan juga kotoran di kepalanya Serta kaki-kakinya juga sudah aku gunting Nah, untuk marinasi disini aku memakai garam sebanyak setengah sendok teh Kemudian setengah sendok teh merica hitam Kalau gak ada yang hitam, putih pun juga gak apa-apa Kemudian kita aduk-aduk, lalu nanti kita diamkan selama kurang lebih 15 menit Kalau sudah, kita akan panggang dengan menggunakan sedikit mentega Woi, bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi Jangan lupa ya, untuk klik tombol subscribe-nya Supaya nanti kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavikasi Oke, kita akan panggang udangnya sampai matang Jangan lupa dibalik-balik supaya gak gosong ya Nah, kira-kira seperti ini, ini sudah matang udangnya Kemudian kita akan sisihkan dulu Kita siapkan bahan lainnya Disini aku siapkan sawi putih Kita buang ujungnya Kita akan pakai beberapa lembar aja Setelah ini nanti kita akan cuci bersih sawinya Kalau misalnya nanti sudah kita cuci benar-benar bersih Kita akan siapkan wajan Kita akan toto di atas wajan Kalau sudah, nanti kita akan toto udangnya di atas sawi putihnya seperti ini Setelah ini, kita singkirkan dulu kita siapkan bumbu lainnya Disini aku siapkan bawang bombay Karena ini bawang bombaynya besar banget Jadi aku hanya memakai seperempatnya aja Oke Kita akan potong kecil-kecil Atau kotak-kotak kecil-kecil seperti ini Kalau sudah, kita singkirkan dulu Kita siapkan bawang putih Sebanyak 2 siung Lalu bawang putihnya kita cincang halus juga Kalau sudah, kita campurkan ke dalam bawang bombaynya Nah, setelah ini kita siapkan cabai rawit keriting Kalau kalian suka yang pedus Itu kalian boleh tambahkan cabai rawit Supaya rasanya itu lebih cetar gitu Kalau sudah dicincang halus Kita tambahkan ke dalam bumbu lainnya Yang sudah tadi kita cincang Kemudian kita tumis Dengan menggunakan wajan yang sudah tadi kita pakai untuk memanggang ya Kemudian disini aku tambahkan bumbu lainnya Ada setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk ayam Ada 1 sendok teh gula pasir Dan 150 ml air 1 sendok teh saus tomat Atau saus cabai juga tidak apa-apa Kalau mau lebih pedas Kemudian kalau sudah mendidih Kita tambahkan telur Kemudian kita aduk Ublek-ublek-ublek Sampai rata Sampai benar-benar mendidih sempurna Kalau sudah nanti kita akan tuang ke atas udangnya Setelah ini Kita tutup dan kita akan masak di atas api Sampai mendidih Nggak usah lama-lama ya Sampai mendidih aja sebentar Kemudian tambahkan daun bawang Dan siap untuk dinikmati Terima kasih banyak ya Sudah menonton video pelafikasi hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Dadah